Sepanjang 3.562 yang rusak hasil sorbelipat, kami menyatakan, dilusnahkan. Terima kasih. Kertas suara yang rusak ini diantaranya dikarenakan ada noda bercak tinta, pelipatan yang kurang pas, dan potongan yang kurang tepat. Pembakaran 3.562 kertas suara yang rusak ini diselenggarakan di halaman kantor KPUD Kabupaten Gunung Gidul selasa 8 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk surat suara yang sudah diedarkan oleh KPUD Kabupaten Gunung Gidul adalah sebanyak jumlah daftar pemilih tetap, ditambah 2,5% untuk cadangan, sekira sejumlah 617 ribuan kertas suara. Kami sering ini melaksanakan pusnaan surat suara yang rusak berdasarkan hasil sortir kemarin. Dalam rangka melaksanakan perintah BKPU 870 pasal 24 berkait dengan pusnaan surat suara yang rusak karena sortir. Prosesan terlihat kemarin satu hari sepuluh punggungan suara. Ada surat 5.600, berapa tadi? Ada 3.562 lembar surat suara yang musnahkan. Bervariasi kemarin ya, ada yang terlipat, ada yang ada loda bercak tinta, dan juga ada potongan yang kurang tepat. Untuk surat suara yang kita disini juga, ini sejumlah daftar pemilih tetap, tiap DPS, terus 2,5% untuk cadangan. Ini sekitar 600.700 sekian surat suara, ya 17.000 sekian nih, 617.000 sekian surat suara. Imawan Umat Arief dan Anas Nur Siva mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Hitul, untuk Gunung Hitul TV. Sub indo by broth3rmax